ini guys, ini sang ratlobahnya ini ini udah turun ya guys, ini udah masuk ke dalam sisiran ya guys Assalamualaikum guys makasih bersama saya Andetawon di kesempatan pagi hari ini saya akan melepaskan ratlobah yang kemarin kita dapatkan pada tanggal 1 September ini kurang lebih udah 1 minggu dan ini adalah saat yang tepat untuk melepaskan ratlobah mari kita buka dan seperti inilah koloni yang kita dapatkan kemarin ini koloni lebah yang kemarin kita dapatkan dari tunggak randu itu ya guys koloni baru bersarang dan baru ada 2 sisiran ya guys kemarin dan ratunya telah kita temukan setelah itu koloninya kita bawa pulang ya guys dan ini udah satu minggu dari kita mendapatkan koloni dan saat inilah waktu yang tepat untuk melepaskan sang ratlobah ya guys kita kasih tanda dulu ya guys ini kita dapatkan pada tanggal 1 September ya guys di sini koloni baru ya guys dan sebelum kita melepaskan sang ratlobah untuk lebih amannya kita asepi terlebih dahulu ya guys biar lebahnya tidak agresif ya guys kita asepi secukupnya aja seperti ini udah cukup ya guys pengasapannya kita ambil dulu ratu lebah yang telah kita kurung kemarin ya guys kita lepaskan dulu ikatannya seperti ini guys kita lihat dulu guys sosok sang ratlobahnya dan ini sang ratlobahnya masih hidup masih gesit ya guys mari kita lepaskan pelan-pelan guys untuk melepaskan sang ratlobah agar tidak kabur kita hadapkan ke bawah seperti ini nanti ya guys kita buka pelan-pelan setelah itu kita hadapkan ke bagian bawah ya guys biar nantinya kalau sang ratlobah keluar tidak kabur ke atas guys sebentar ini kita buka dulu penutupnya kita buka dulu dan kita lepaskan pelan-pelan seperti ini ya guys kita hadapkan ke bawah seperti ini guys ini sang ratlobahnya masih berada di atas kita hadapkan ke bawah seperti ini ini guys ini sang ratlobahnya ini ini udah turun ya guys ini udah masuk ke dalam sisiran ya guys karena sang ratlobah udah masuk ke dalam koloninya langsung kita tutup aja guys biar sang koloni lebah dan beserta ratu tidak stress ya guys jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ya guys agar channel kami makin berkembang dan bisa memberikan tips-tips yang bermanfaat ya guys ini bagian luarnya kita kasih tanda juga ya guys kita dapatkan pada tanggal 1 September guys nanti kurang lebih 2 atau 3 mingguan lagi kita cek koloninya apakah berkembang dengan bagus ataukah justru menyusut ya guys karena untuk daerah kami saat ini baru menjelang musim rambutan dan musim durian ya guys mudah-mudahan koloni ini berkembang dengan baik dan nantinya bisa menghasilkan madu yang banyak ya guys dan cukup sekian video pada pagi hari ini video pelepasan ratlobah ya guys semoga bermanfaat dan semoga menginspirasi ya guys Assalamualaikum Wr Wb wakarokai